Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai Kalau misalkan ada yang mau pesan ini Ngikutin menu-nya Mang Beben Ngasih makan ke Doggy-nya Bisa ya Mang Hendra lagi apa? Lagi ngoncikan Mang Beben Ngonciin apa? Nah ini nih Mang Dhani Aples Mang Dhani Aples, kumah Mang Dhani Aples lancar? Mas Bro, ternyata ini si Laura sama si Mogete ya Kawinnya tuh gancetnya Jadi gancetnya bisa dibalikan tuh Halo Assalamualaikum Mas Bro Ketemu lagi sama Mang Beben ya Masih tetap di channel Youtube Beben TV Nah di vlog kali ini Mang Beben lagi berada di tempatnya Pak JJ Sutisna ya Owner dari tim AM166 Siliwangi Bulterial Jadi ya mungkin yang udah nonton konten Mang Beben Udah tau kalau Pak JJ ini Owner dari si Miko, si Moge dan juga si Inwin ya Jadi kedatangan Mang Beben sekarang Mau bikin vlog Tentang perkawinan Bulterial Kepunyaan Pak JJ, si Moge Sama anjing Bulterial Betina Kepunyaan dari senior Bulterial di Jawa Barat ya Sehu Idima Guru Pokoknya sama udah pernah masuk konten Mang Beben juga beberapa kali Pokoknya sama kejutan Nanti mau pengen yang penasaran Yang punya betinanya siapa Nanti ada ya Tuh lihat Disana itu sedang mau mengawinkan Sekarang kita lihat kesannya Pokoknya sama jangan kemana-mana Tetap like, komen, share, sama di subscribe channel Youtube Beben TV Ribbon Tuh mas bro lihat Disana ada Mang Dhani Aples Dan juga Mang Rikijek beserta Mang Hendra Boeng Sedang persiapan mau mengawinkan si Moge sama si Laura ya Pokoknya sama cekidot Betul Tuh mas bro lihat di belakang lagi pada Kopdar ya lagi pada melihat kawinnya si Laura Betina punya Mang Iki sama si Moge kepunyaan dari Pak JJ ya tuh lihat Mang Iki lagi mendepong-depong gitu ya sama Mang Boe Sekarang mumpung lagi pada dipegang kita ngobrol sedikit ya apa kabar Mang Hendra? sehat? sehat-sehat Mang Ben Mang Hendra lagi apa? lagi ngonciin Mang Beben ngonciin apa? tuh lihat ya tuh Mang Hendra bajunya sampai keringetan susah pisahnya ngawin kan anjing gede mah gitu Mang Hendra Boe yang dibantu sama nah ini nih Mang Dhani Aples Mang Dhani Aples, gimana Mang Dhani Aples lancar? Alhamdulillah lancar Mang Ben susah nggak barusan susah nggak? gampang-gampang susah Rippo? gampang-gampang susah Rippo? gampang-gampang susah Mang Iki kenaon? malah beja-beja, tumil Mang Iki kita sedang membuat amunisi bulteril loka rasa impor aduh loka rasa impor eh ini beti nana siapa namanya? si Laura si Laura si Laura itu bulteril anak siapa? anak spotty anak spotty langsung? anak spotty langsung itu berarti sama kayak si Mika? si Laura sama aduh ya tuh jadi Mas Bro nanti kalau misalkan yang di Mang Beben jadi si Mika terus si Laura juga ada rezekinya jadi ya ini teh perpaduan dari dua bloodline ya Miki nya? bloodline dari si Inwin dan bloodline daripada si spotty generasi penerus si Laura usianya berapa tahun Miki? setahun setengah lah udah pernah lahiran? pernah pokoknya nama mantapnya mudah-mudahan ada rezekinya ya amin soalnya ini teh Mang Rikijeknya sedang aduh sedang giat-giatnya ini teh sudah lama tiarap Mang Rikijeknya wah iya habis amunisi amunisinya habis Miki? habis tinggal berapa ekor lagi? 6 Mang Ben tinggal 6 sama si Laura tuh ya Mbak Juri tapi masih ada Mbak Juri oh Mbak Juri juga masih ada anak spotty ya mantap pokoknya aduh Maki ini makin hari makin ganteng ya nah jadi buat teman-teman semua yang ngawin ke bulteril sekarang kita ngobrol sedikit sama pakannya ya Mang Rikijek tentang proses ngawin bulteril bisa ada yang belum tahu gitu belum apa jadi yang nonton vlog Mang BBMT ada El Muna ya kita langsung tanya-tanya sedikit ke Mang Rikijek oke Mang Iki ini teh kalau misalkan ngawin ke bulteril gininya paling bagusnya berapa kali? sekali, dua kali, atau tiga kali? dua kali cukup Mbak Ben dua kali cukup? salah posisi salah rehat posisi Dogin salah rehat rasa Suburna bagus nah biasanya masa Subur itu teh untuk yang waktu pas bulteril hari loop keberapa Maki? lihat situasi Mbak Ben situasi situasi seperti apa gitu? nah kesuburan nana lah enggak kesuburan betina kesuburan betina yang penting yang penting yang penting yang penting yang penting yang mana masuk yang mana bagus berbuah dia soalnya kan kadang suka ada itu apa ya orang-orang teman-teman yang enggak tahu jadi kalau nggak gancetnya cenah enggak jadi cenah jadi itu teh mitos sebenarnya mah ya nah terus kalau misalkan posisi kawin juga gini teh biasanya prosesnya berapa lama Maki? seterapat lah seterapat sampai 20 menit kadang-kadang setengah jam 15 menit asal kuatnya penganakan asal kuat megangnya dan ini teh ada bedanya mungkin ya ngawin ke Bull Teriel yang impor sama lokal mah bedanya rada hece ya hece sekarang mengbeben jum sedikit mangricky jack juga sampai kakeh sangan tuh mas bro lihat soalnya ukuran anak gede ini si Miko teh ya mudah-mudahan lu eh si Moge mudah-mudahan ini turunannya teh bararadak juga amin soalnya teh perpaduan dua bloodline istimewa bloodline spotty dan bloodline in win pokoknya nama cekidot makikin ke kak Bita kak Bita kak Bita kak Bita anak nanya 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 amin 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 mudah-mudahan Maki ada rejeki nak lancar ya amin 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 pokoknya nama buat teman-teman semua kalau misalkan nanti ada rejekinya si Laura hamil terus ada yang minat sama anakannya bisa nanti hubungin langsung Mang Rikijek ya pokoknya mah dipromosikan dari sekarang soalnya ini mah jarang yang ngawinnya juga jarang terjadi darah in win sama darah spotty itu yang kawin itu cuman ada dua ekor betina di Mang Beben sama betina yang ini nih di Mang Rikijek ya pokoknya mah tidak ada di luaran mual ada di pasar pokoknya mah ya mas bro ternyata ini si Laura sama si Mogete ya kawinnya tuh gancetnya jadi gancetnya bisa dibalikin tuh nah gancet ya ini tuh ya jadi mudah-mudahan aja ini ada rejeki nanya Mang Aplesnya Mang Aples kenapa nggak ulang aja jangan-jangan Mang Aples Kak Bita Mang Aples dan Mang Hendra ini kayaknya bisik-bisik ini tuh ya yuk dan lihat ya ini apa perbandingan badannya jantannya gede pisan mas bro asli ini sepuluh lima belas sepuluh lima belas yang makinnya perbandingan badannya jantannya gede pisan gede pisan ini ada badannya tiga kali yang beti namanya tuh lihat jantannya ada segede emang Hendra Boeng tuh badan pisan nah mas bro ini nih para lelaki jahat yang sudah tadi mengawinkan si Laura dengan si Moge ya ini tadi si Laura diperkuasai ini rame-rame dipegangin aduh nah ini nih owner daripada si Laura T nya Mang Rikijek nih aduh ini T senior guru dan sesepuh di dunia bulteril pokoknya nama sepuken Pak Haji aduh umur 17 tahun sepuken Mang Beben eh kan Mang Beben juga banyak pelajar dari Mang Rikijek termasuk anjing Mang Beben juga semuanya dapat dari Mang Rikijek ya pokoknya nama sehat selalu Mang Rikijek pokoknya nama amin amin jangan bosan untuk berbagi ilmu dengan Mang Beben dan kawan-kawan halo Mang Beben mudah-mudahan si Laura hamilnya jadi terus ada rejeki nanya makinnya nah ayah Mang Boeng dari dulu sampai sekarang badannya masih subuh halit halit dari mana enggak ya Mang Boeng kemana? barusan ngawinin lancar? lancar lancar kawin pertama kedua ini? kedua kedua tadi gancet oke nya? gancet ayah gancetnya seperti apa cing Mang Boeng ayah ganceng te gancetnya nana-nana Mang Boeng sok lupa balik-balik Mang Beben lupa balik-balik lupa 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 jadi Mang Boeng ini te suka berburu juga breeder bulteril juga pokoknya Mang Boeng Mas Agalah Aya pokoknya komplit pokoknya pokoknya sehat selalu Mang Boeng hatunuhun mudah-mudahan siluranya nanti kalau misalnya siluranya nanti kalau misalnya siluranya lupa lah Mang Beben ng-flog lagi kesana ya ya pokoknya masih hati buat Mang Boeng i love you I love you nah mas bro kalau ini Pak JJ ya jadi Pak JJ Sutisna ini tuh owner daripada Shimoge dan tim AM166 kenapa sekarang Pak pakai topi? dicukur Mang B kenapa? Alhamdulillah dipotong rambut akhirnya ya bisa berbesanan sama Mang Riki Jack ya amin amin hatunun buat Pak JJ buat waktunya sehat selalu pokoknya buat Moge Inwin terus buat si Miko juga sehat semoga bisa menjadi pejantan terbaik amin amin mantap hatunun Pak JJ nah mas bro tadi kita udah lihat ya proses perkawinan dari anjingnya punya Mang Riki Jack si Laura kawin sama si Moge ya anjing pejantan tangguh anaknya si Inwin si Moge ya mudah-mudahan ada rezekinya bisa jadi terus nanti anak-anakannya sehat dan Poconama bisa menghasilkan bulteril yang berkualitas pokoknya buat mas bro semua kalau misalkan nanti ada yang minat sama anak-anak dari pada si Moge terus anak-anak si Nora dari punya Mang Riki Jack Poconama tinggal nanti ya tunggu kontennya di vlog Mang BBN ya jangan kemana-mana Poconama hatunun buat yang udah support jangan lupa like, komen, share sama di subrek channel itu BBN TV Ribon oke hatu nuhun di subrek di subrek di subrek